Intro Pelatih lawan tertawa sendiri, tertawai pemainnya sendiri. Aksi lugas Asnawi buat pelatih Lampun FC seperti orang gila. Asnawi mangkuk lambahar menjalani laga terbarunya bersama Port FC setelah membela timnas kemarin. Dan Asnawi kembali menjadi starter. Bertanding di Lampun Provinses Stadium Sabtu 30 Barat 2024, laga Lampun Warrior vs Port FC berakhir dengan skor imbang 2-2. Dua gol per FC dicetak oleh Waracet Kanis Rizbampen. Dan Felipe da Silva Amborim. Sedangkan gol tuan rumah dicetak oleh Akara Pong Pumbisat dan Denis Murilo Skirpis. Per FC unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Waracet di babak pertama pertandingan. Tepatnya pada menit ke-31. Kunggulan 1-0 atas Lampun Warrior bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, Lampun berhasil mencetak gol balasan berkat Akara Pong di menit ke-59. Pada menit ke-70, Port FC berhasil menggadakan keunggulan menjadi 2-1 atas Lampun. Gol kedua, Port FC dicetak oleh Deli Deda Silva. Lampun berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti dari Denis Murilo. Permainannya mulai diakui pelatih Boy FC tampil apik di lapangan. Asnawi tampil hingga menit ke-73 pertandingan. Karena setelah Asnawi diganti, gol kedua Lampun malah terjadi. Dan laga melawan Lampun FC semakin membuat Asnawi disancung sang pelatih. Karena adanya Asnawi mampu menahan kempuran Lampun. Pasalnya permainan lugasnya di lini pertahanan membuat pemain lawan berpikir dua kali jika ingin duel dengan Asnawi. Mendapatkan rating tertinggi yaitu 4,3 di laga ini, Asnawi menjadi MVP melawan Lampun FC. Puncaknya ketika Asnawi membuat emosi pemain lawan ketika melakukan nuke mek kolongnya. Asnawi mempermalukan lawannya dengan melakukan bal kolong. Tak hanya itu saja, aksi pemain Lampun FC beberapa kali dihentikan Asnawi. Tackle serta defense yang kuat sekali yang membuat pemain Lampun sedikit deadlock. Hal ini pastinya membuat pemain Lampun FC sangat malu dan frustasi. Terlihat raut muka emosi pemain lawan melihat aksi Asnawi yang mencengkelkan. Di laga ini juga Asnawi sama sekali tak bisa dilewati lawannya. Kelugasan di lini pertahanan dirasakan pemain Lampun FC sepanjang Asnawi bermain di laga. Pelatih lawan sampai tertawa sendiri melihat pemainnya selalu dihentikan Asnawi. Asnawi disebut predator mengerikan. Terima kasih telah menonton! 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 Pemain baru park SC di sisi kanan cukup susah untuk ditembus. Beruntung bagi kami ia diistirahatkan lebih cepat dari biasanya. Ungkap pelatih Lampun setelah laga berakhir. Dan dengan hasil ini, Park FC masih mampu mempertahankan peringkat kedua kelas men sementara di lanjutan Liga Thailand balam tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!